Kalau kalian butuh akun timbunan atau starter dengan diamond yang banyak ya Rintana Gameshop V2 solusinya ya Disini ada bermacam-macam game ya banyak banget Kemudian gamenya juga banyak Harganya murah dan tentu saja aman coy Linknya gue taruh deskripsi Oke balik game One Piece Bontiros Ya kalian lupa kan review karakter hack mekanik ya Kata orang-orang apaki Ini karakter andalan user tiktok ya Gue pengen nyoba soalnya Yaitu si Sengs ya Kalau dulu gue pernah nyoba Sengs ketika gak jadi akun biasa ya Atau akun RD dan gue emang gak terlalu ngerti Tapi semenjak gue pake Yamato Kayaknya ini car mirip-mirip Yamato Cuma bedanya Kalau lagi nganggur Yamato bisa cari bendera Kalau ini nganggur yaudah nunggu skill cooldown Gue rasa gitu sih Dan yang bikin gak enak itu Apa namanya Cukup banyak dari car ini Ini yang pertama Ketika HPmu diatas 70% Lo gak bisa jatuh cuy Downs diganti striker Gila itu buat apaan coba Iya kalau Kaido gak apa-apa Kalau Kaido Padahal jatuh itu keuntungan ya Lo di dalam bendera Jatuh Musuh gak bisa ambil bendera Lo juga gak bisa dihit Itu keuntungan ketika jatuh Ini malah gak bisa jatuh Kecuali gak bisa kenobek Nah itu baru cuy bagus Gila ini kenapa ini Gila ini kenapain coba gak bisa jatuh Gila ini kenapain coba gak bisa jatuh Harusnya gak bisa kenobek Lebih bermanfaat mungkin ya Oke itu yang satu ya kan Yang kedua Lo harus ngekill baru nambah damage 20% Itu cukup susah cuy Si Roger Gak musari Nambah 20% Luffy Ngehit biasa nambah Damage ya Jeki harus ngekill Susah Akainu harus nge-debuff Gak perlu ngekill Nambah damage ini Harus ngekill coy Makanya ini Bakal susah banget ya Untuk dipakai di meta sekarang Apalagi sekarang banyak Attack remove ya Remove attack Kayak si Siapa namanya Jutga ya kan Kemudian kayak Kaido Itu bikin buff attack Ilang Jadi ya agak susah coy Kemudian ini Bisa stun musuh Tapi chestnya 3% doang Padahal Roger 5% ya Ya 2% doang sih Tapi itu berasa coy Ya menurut gue itu doang sih Yang bikin gak terlalu worth it ya Dari segi Setat Sekil Harusnya sih bagus-bagus aja Ya itu mungkin Yang perlu diperbaiki Supaya char ini meta lagi Oke Langsung aja Kita coba di Private battle ya Karena gak bisa level 100 Mohon maaf Tapi nanti Bakal gue naikin ya Kalau Kaido mentok Nanti si Jeki Bakal gue bikin jalan-jalan Supaya cepat level 100 Nanti gue bawa di Liga Sudah kapan-kapan ya Kalau udah layak pakai ya Oke kita langsung aja ke private battle Aduh Jeki Jeki Oke match pertama Mapnya Arlong Park Bisa ini Pakai skill 2 ya Biar Biar musuhnya jatuh dari jauh Tapi gak tau cuy Susah cuy Heir mekanik soalnya Ini Heir mekanik Jadi gak sebarang orang Bisa pakenya Oke tapi gue bakal Nerapin Pakai Jeki Sama kayak Pakai Yamato Gue bakal nerapin Itu Semoga bisa Ya soalnya kan Mirip kan Counter Apa Paling ya bedanya Kalau Yamato Bisa cabut bendera Ini kan bisa cabut bendera Ini glue doang Tapi gak tau sih Damagenya bakal sakit Atau enggak ya Oke Taker 3 Menguntungkan Tambah damage 30% Amankan dulu coy SREM Oke Ngekill boss Sakit boss Gila Hek mekanik gak guys Hek mekanik gak ini Sini Sini Gak gak Gue gak perlu Kono senso Gue gak perlu Kono senso Gila Hek mekanik banget coy Oke Oke Tartartart Abad dulu Wah Untuk gak kena Duel 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 Loh Wah Loh Gila Hek mekanik boss Hek mekanik boss Oke Udah 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 Kebiasa Pokoknya Gue mainnya Gue miripin sama Yamato Gila coy Ngekill Ngekill coy Hek mekanik boss Sini lo Oh ya Kono senso Kono senso Alalah Wah Kasar Wah Kabur Sekali Kono senso Gak kena Gak kena gitu ya Langsung ilang ya Carnya ya Wah Kurang hit mekanik Tapi emang sih sakit sih Buat-buat attacker Aku sakit coy Karena ada tambahan 30% Cuma kalo gak ngekill Gak cepet tambahan damage ini Oke Main armor Sam Gila 3000 Ngekill Terima kasih Wah Gue hitin semua aja Oke Oke Kono senso Wah Gila Hei ke mekanik boss Hei ke mekanik boss Ape emang sih gua gua sebenernya enak-enak aja pake JG Masa tetep susah jadi body liga gak tau kenapa Eh jaga 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 Wajak Gila jauh banget itu sejauhnya Eh mantap Hei ke mekanik boss Gua gak sukanya JG ya gitu Sebenernya mirip-mirip Yamato gameplaynya Tapi kalo Yamato kan bisa cari bendera Kalo lu wah ini timnya gak memungkinkan war Bisa cari bendera Tapi kalo Kalo JG gak bisa cari bendera Cari musuh lagi Oke lanjut next match Lanjut next match Oke lanjut next match Pindah map lagi di trailer bug Kita lihat Apakah masih bisa height mekanik Oke lawannya Banyak yang hijau sih Susah ini kayaknya Banyak yang hijau soalnya Dan ya kalo buat lawan non attacker Emang agak kurang demonnya Harus ngumpulin dulu Jadi kalo banyak attacker seneng Kecuali Akainu ya Bahkan JG lawan Akainu susah Karena harus ngilangin perisainya Dulu Akainu Dan hit JG itu total hitnya juga Susah sama kayak Roger Walaupun dia menang helm Eeeeng Eh gak kena Cuy Oh pepat cuas Cuy Ayo sini lu Gak ada damagenya Ah kena lu Gila Cuy Pas banget Cuy timingnya gila lama banget cuy ini kalau Yamato udah ngecabut ini kalau Yamato udah ngecabut benderanya habis habis kono senso terbitlah perfect dojo sorry bang gua cabut bang jiwa ratterku membara baru aku nggak ngekill mula ini harus ngekill cuy oke perfect dojo kono senso nggak guna banget cuy capek-capek perfect dojo ya nggak capek-capek perfect dojo abis itu kono senso nggak kenal astaga sama Dovi aja mati asli jimun nyedihkan cuy padah capek-capek perfect dojo kono senso nggak kenal hei jangan tercabut cuy astia apa lu gila cuy gg cuy gua mekanik banget kayaknya alah mati wah gua nggak dapet damage gua nggak dapet damage kamfret coy susah tuh cari damage gua butuh damage tapi bukan sama dia ini harus ngekill cari damage kok nggak kena sih susah banget gila cooldownnya lama pula harus ada medal ini biar agak cepet fulldownnya lama ah ciya kelamaan astaga nggak kena dong gila cuy buat kejar-kejar aja susah lho buat kejar-kejar orang aja susah lho pasal tadi yang match pertama bisa hack mekanik ya ini kenapa ini harusnya hack mekanik cuma mungkin ini yang sebenarnya ini juga yang mekanik cik gua juga perfect dodge lho kalo main enggak enggak beban-beban banget cia aduh gampang banget sih di dodge astaga gua belum gua belum kono senso udah mati duluan ini amat ya kalian yang menentukan ya apakah cari ini bagus atau nggak padahal udah lumayan lho mainnya perfect dodge terus apalagi tadi perfect dodge tapi emang kuno senso nya susah banget selain durasinya terlalu pendek dan kemudian jaraknya itu nggak terlalu luas oke next kita coba lagi cuy ya kali ini harus hack mekanik kali ini oke lanjut lagi map terpak lagi semoga ini cuy semoga ini hack mekanik ya gua masih menunggu saat-saat gua hack mekanik pake jeky ya tapi susah lho udah skill 1 nya durasinya cepet jangkauannya pendek gua match sebelumnya berasa juga udah sering provide dodge dah itu tetep aja sih susah kan nanya soalnya gua nerapin gameplay yamato pake jeky cuma bedanya dia nggak bisa cabut bendera sama kok yamato kan juga gebuk 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 counter sama sih nggak terlalu beda bedanya ya di pasif pasif kemudian nyabut bendera kalo segi penggebukan itu sama modelnya kayak yamato dipancing dulu biar musuhnya bales gebuk baru kono sensu joh bang 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 salah bang salah jalan bang gua nggak tengah ACHIYA oh iya gua lupa coy gua dari tadi pencet eh gua kira yamato sorry 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 kalo ini gua yang salah sorry 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 kalo ini gua yang salah gua perasaan tadi udah pencet counter ya ternyata salah pencet sorry sorry kalo yang tadi gua yang salah ya gua kira yamato yamato kan skill 2 counter atasan nggak nge counter counter padahal udah siap kono sensu tuh padahal kira ACHIYA astaga lu miterapaan gua sih ini loh sekarang lu miterapaan ini dia nggak nyembel dia nggak nyembel dia nggak nyembel dia nggak nyembel aduh skillnya bodohnya lama pula caput pak caput nunggu timbus nunggu timbus nunggu timbus nunggu timbus baru balik hei jangan dicabut hei aduh woi jangan dicabut hei nah kena lu hahaha emang harus dipancing dulu sama kayak yamato ternyata 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 aduh mati sama defender emang sakit ya si siapa emang sakit ya si mihock ya defender lho pada hmm 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 gila ini gimana gua cari buff attacknya kakil aja enggak itu cuy yang bikin susah ya kalo lawan attacker gak apa-apa kalo lawan non-attacker kenal lu akhirnya dapet bang wow akhirnya aku hack mekanik coy ayo ayo sini yuk hack mekanik pos ayo sini yuk hack mekanik pos cabut pendera coy cabut pendera dulu pos ini kalo yamato udah kecabut cepet ini cabut pendera dulu pos gua gua kadang malu loh gua kadang malu loh gua kadang malu loh udah kono senso gak ada yang kebup itu sangat memalukan coy tapi emang bener sih eee senso itu susah cari buffnya tuh harus ngekill dikira ngekill gampang ngekill susah coy ngekill tuh yang bikin susah itu sebenernya kalo dari kono senso atau apa ya mungkin emang ada kekurangan cuma yang paling parah harus ngekill oke last match ya last match coy semoga abis ini hack mekanik oke terakhir gimana guys gua pake gua pake jeky bisa masuk tiktok gak kira kira gameplay kayak gitu coy bisa dimasukin tiktok gak nanti pas counternya berhasil dipotong ya kan pas ngekill nanti dipotong videonya udah bisa masuk tiktok ya kayaknya ya yang penting counternya kena kemudian bisa ngekill coy yang penting gitu coy emang harus jek mekanik tapi ya serius buff damage nya itu gak waras sih itu harusnya diganti ya paling gak ya lu berhasil skill 1 kek atau skill 2 kena itu udah nambah damage gak harus ngekill pak gila ngekill itu susah loh ngekill itu dikira ngekill gampang ngekill cw akhirnya akhirnya heave mekalik tapi tetep aja cuy kalau kalau gak lawan tuh tanker gak terlalu berdampak Kono Senso Aduh Lu kok gak gebelin gua sih dong Kaido Wah ini Bak gua ilang ini Harus hati-hati Bak gua ilang bertemu Kaido Rancurin abanget ya Tinggal gini JAS ilang cornya Abanget ya Iya cuy ini emang harus ada Apa namanya Perubahan skill atau perubahan trait Supaya bisa berguna Ini susah banget Aduh ini gua harus nyapah yang mana Ini JAS Ini emang harus nyapah Ini biar gigim Tantar Sakit banget Kampret Gak terlalu ada damage Kalo ke Randra atau Defender ya Masternya itu Astaga kok gak ada yang ambil sih Damage 5 doang Damagenya 5 doang Kono Senso Kono sedih gua liatnya Ya emang sih dia ambil makanan Tapi ya gak segitu juga dong Masa damage 5 doang Emang kalo gak buat lawan attacker Susah tuh ini coy Ya emang sih Gua gak punya buff damage Yang gak gini juga dong Masa damage 5 doang Weh ini Yorpo loh weh Gila loh Coba-coba lawan ini coy Nah itu aja 1200 loh Masa Nyerah 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 Gak gak bisa hack mekanik coy Cuma user tiktok yang bisa pake J.K. Sangar ya Gua gak bisa coy Emang terlalu banyak kendala ya Selain cari buff damage Susah Cuma buat lawan attacker Serius Ini susah banget coy Tapi gak tau sih Kalo nanti dikasih medal di liga Kan paling gak Skill satunya Cooldownya cepat Ya tunggu aja Nanti gua naikin Nanti beberapa kali Bakal gua pake di liga coy Oke itu aja Mungkin video gua kali ini Yang jelas Berdampat gua sih Ini gak worth it Dikaca ya Tapi kalo lu suka karakternya Ya silahkan Serius coy Masih banyak yang lebih bagus Apalagi ekstrim loh ya Apalagi cara ekstrim Ya ini cuma Baling buat koleksi doang Ya loh Masih mendingan Dovi loh Dovi masih bisa Buat counter si Akainu Dovi lawan Roger aja Kadang kuat Kalo jaringnya itu Gak hancur-hancur Kuat lawan Roger Ini apa coy Gak bisa Ya udahlah ya Oke itu aja Mungkin video gua kali ini ya Yang jelas ini Gak terlalu worth it Cuma user hack mekanik Dan user tiktok Yang bisa memakai cara ini Gua angkat tangan coy Apakah kalian bisa Pakai cara ini Dengan sangat-sangar Komen aja di bawah Dan Kira-kira tadi Cara gua bisa gak Diklip buat tiktok ya Cari yang sangar-sangar Bisa gak Terima kasih yang udah Diklip buat tiktok ya Subscribe Bro agar gue memakai Semangat di video Semangat di next video Iya juga ada damage Lu liat aja tadi Gua counter berhasil 5 doang Damagenya Aduh terlalu menyedihkan Diklip buat tiktok ya Sampai jumpa ya fert Tiktok Diklip buat tiktok ya Sampai jumpa ya